Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai relational operators. Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi ini. Yang pertama adalah, apa sih relational operators itu? Dan yang kedua, bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita bahas. Kita akan coba jawab pertanyaan yang pertama, mengenai apa sih relational operators itu? Kita akan gunakan sebuah case study berikut untuk membawa kita memahami konsep dari operator relational. Di sini ada sebuah bookstore atau toko buku yang menyelenggarakan sebuah diskon gede-gedean. Nah, diskonnya ini bernilai 50%, jadi pemotongannya setengah harga. Wah, itu gede ya, jajentik. Nah, diskon ini ada syaratnya. Syaratnya adalah nilai pembelian atau nilai transaksi harus mencapai minimum 200 dolar. Artinya apa? Artinya kalau kurang dari 200 dolar, tidak diberi diskon. Tapi kalau sudah menyentuh 200 dolar ke atas, baru diberi diskon 50%. Simple ya. Menurut aturan tadi, transaksi yang akan diberi diskon hanya yang menyentuh 200 dolar minimum ya, jadi bisa lebih. Tapi kalau kurang dari 200 dolar, tidak diberi diskon. Maka kita bisa gambar kira-kira seperti ini. Chart atau transaksinya harus lebih besar sama dengan 200 dolar. Bila tidak, maka ya tidak diberi. Tapi bila melebihi atau sama dengan 200 dolar, baru dikenai diskon. Jadi di sini ada proses perbandingan. Kita membandingkan nilai dari transaksi saat ini, transaksi si customer ya, atau transaksi si pembeli, terhadap nilai yang diharapkan, yaitu di sini 200 dolar. Jadi kalau nilai transaksi si pembeli atau customer itu masih di bawah 200 dolar, tentu perbandingan ini akan menyatakan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, kalau misalnya nih transaksi dari si pembeli itu 250 dolar misalnya, maka sudah memenuhi syarat. Karena ketika dibandingkan apakah 250 dolar melebihi atau sama dengan 200 dolar, maka jawabannya adalah yes. Kira-kira adanya seperti itu. Jadi di sini ada perbandingan antara suatu nilai dengan nilai yang lain. Ada dua buah nilai yang saling diperbandingkan. Operasi yang tadi kita lihat, itu sebenarnya adalah operasi relasional. Operasi membandingkan dua buah nilai, atau menguji apakah kedua buah nilai ini misalnya sama, atau lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, dan lain sebagainya, itu adalah operasi-operasi relasional. Jadi operasi relasional ini membandingkan dua buah nilai, atau menguji kesamaan, ketidaksamaan, lebih besar atau lebih kecil, dan lain sebagainya, dari dua buah nilai. Operator ini akan menghasilkan sebuah nilai yang sifatnya logical, atau bentuknya adalah boolean value, yaitu true atau false. Misalnya pada contoh yang tadi, bila seorang pembeli melakukan transaksi senilai, let's say, 300 dolar, maka ketika dibandingkan 300 dolar, lebih besar sama dengan 200 dolar, maka jawabannya adalah yes, atau true. Berikut ini adalah daftar dari operator relasional, mulai dari equality, atau sama, kesamaan nilai, jadi digunakan untuk membandingkan apakah nilai yang satu dengan nilai yang lain itu sama, lalu ada inequality, atau ketidaksamaan, yaitu untuk menguji apakah nilai yang satu tidak sama dengan nilai yang kedua, lalu ada greater than, atau lebih besar dari, jadi kalau nilai yang satu, apakah lebih besar dari nilai yang kedua, kemudian ada greater than or equal to, jadi apakah nilai yang pertama lebih besar atau sama dengan nilai yang kedua, lalu ada less than, di mana akan diuji apakah nilai yang pertama lebih kecil daripada nilai yang kedua, selanjutnya ada less than or equal to, disini akan diuji apakah nilai yang pertama lebih kecil atau setidaknya sama dengan nilai yang kedua, berikut ini juga dituliskan simbol-simbol yang digunakan pada bahasa yang berbasis C, dan bahasa yang berbasis basic, berikut ini adalah contoh salah satu implementasi di vlogoritem, dari case study yang tadi kita bicarakan, yaitu diskon 50%, disini solusinya agak simplistik, tapi saya pikir cukup untuk menggambarkan ide dari relational operator, disini saya mempersiapkan dua buah variable bertipe real, yang pertama adalah mean value dan transaction value, untuk mean value digunakan untuk merepresentasikan nilai minimum yang akan diberikan diskon, nanti nilainya adalah 200 dolar, kemudian untuk transaction value mencerminkan nilai transaksi yang dilakukan oleh seorang pembeli atau seorang customer, kemudian disini saya memberikan atau meng-create sebuah boolean value, namanya adalah is discount applied, atau disini maksudnya apakah diskon akan diberikan, kira-kira seperti itu ya, nah untuk mean value saya set langsung 200 dolar, konteksnya 200 dolar gitu ya, tapi kita cuma pakai nilainya, sementara metriknya tidak kita simpan, kemudian saya akan membaca input dari user atau dari pengguna, berapa sih nilai transaksinya, kemudian saya akan melakukan operasi relational, disini saya akan perbandingkan antara nilai transaksi dengan minimum value, bila nilai transaksi lebih besar atau setidaknya sama dengan minimum value yang diminta, maka is discount applied akan bernilai true, atau diskon akan diberikan, kira-kira seperti itu, sebaliknya jika tidak memenuhi syarat, maka is discount applied nilainya adalah false, atau tidak akan diberi diskon, kira-kira apa yang bisa kita bawa pulang dari sesi kali ini, setidaknya ada dua hal, yang pertama relational operator digunakan untuk ngetes atau membandingkan, meng-compare dua buah nilai. Untuk relational operators akan menghasilkan sebuah nilai yang sifatnya logical value atau boolean value, true atau false. Kira-kira demikian untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya. Thank you, ciao! Terima kasih telah menonton!